Intro Halo Bang Bro Ketika orang berpikir tentang negara Australia Pasti kalian berpikir Tetangga Indonesia, Kanguru, dan pantai yang keren Tapi kalian tau gak Kalau ada banyak fakta menarik Tentang negara Australia Yang sangat seru untuk dibahas Negeri Kanguru ini adalah Salah satu tujuan kuliah Dan belajar paling terkenal bagi pelajar internasional Di seluruh dunia Termasuk Indonesia Namun sayangnya fakta tentang negara Australia ini Jarang atau tidak begitu diketahui Oleh para orang asing internasional Langsung saja kita bahas Fakta menarik tentang negara Australia Yang pertama baru-baru ini Sempat viral ramalan Nostradamus Tentang perang Indonesia-Australia Benarkah Nostradamus Ramalkan perang Indonesia versus Australia Pada 2037 Nostradamus merupakan ahli astrologi Perancis Yang dikenal dengan ramalannya Akan masa depan Nostradamus menulis teks Yang diterbitkan pada 1555 Yang berjudul Les Propetius Yang berarti ramalan Ramalan Nostradamus Mengenai perang antara Indonesia Dengan Australia Mulai ramai Karena buku yang berjudul The Complete Propetius for the Future Karya Mario Reading Buku ini berisikan ramalan-ramalan asli Nostradamus Yang sudah diterjemahkan Menurut Nostradamus Bahwa tanggal 13 Juli 2037 Nanti terjadi gerhana matahari total Dan Australia terbelah menjadi dua Antara utara dan selatan Sedangkan di Indonesia Surabaya diprediksi menjadi pemicu perang Dan akan hancur lebur pada perang 2037 nanti Kita tahu bahwa Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya Merupakan pelabuhan utama kedua Setelah Pelabuhan Tanjung Priok Surabaya juga mempunyai monumen Tugu pahlawan Dan juga mempunyai jembatan merah Ucap sang penulis buku Namun ternyata di era sekarang Banyak orang cocok logi Tentang pemicu perangnya Indonesia dan Australia Pemicu perang antara Indonesia Dengan Australia Hubungan Indonesia-Australia Pernah ada di titik terendah akibat Peristiwa bom Bali Yang memakan banyak korban Terutama WN Australia Kini hubungan kedua negara Sedang ada pada masa konflik teritorial Usai Klaim atas Pulau Pasir Di dekat Nusa Tenggara Timur Bahkan penduduk adat NTT Telah menyampaikan gugatannya Ke pengadilan Canberra Australia Atas Klaim Pulau Pasir Melansir dari kompas Penduduk adat NTT Merasa Pulau Pasir Merupakan peninggalan Dari nenek moyang Yang harusnya masuk Wilayah administrasi Indonesia Kemudian ada juga Prediksi Indonesia Yang akan mengambil Kembali Timur-Timur Dalam kurun Waktu 5 tahun Hal-hal itu Yang mungkin akan Menjadi gesekan-gesekan Menuju ramalan Nostradamus Selain meramalkan perang Yang akan terjadi Nostradamus juga meramalkan Kondisi Indonesia Saat itu Kondisi Indonesia Pada 2037 Menurut Mardigu Bowiek Seorang pengusaha Sekaligus pengamat Geopolitik Global Hal ini semua Akan bermula Pada tahun 2024 Di bawah New Mind Hingga puncaknya Di 2035 nanti Dimana Indonesia Akan menjadi negara Dengan kekuatan ekonomi Penting di kawasan ASEAN Ataupun dunia Uang warga Indonesia Yang berada di Singapura Sebesar 5.000 triliun rupiah Akan pindah ke Batam Dimana hal itu Menjadikan Batam Sebagai gerbang maritim Indonesia Hubungan perluasan Wilayah kerjasama Dengan Singapura ini Akan membuat Seakan-akan Singapura Adalah provinsi Dari Indonesia Mirip dengan Aceh Papua Timur Leste Nantinya Di tahun 2035 Nanti Indonesia Mempunyai pangkalan militer Terkuat Di Merauke Dengan kekuatan 100 kapal perang laut Dan 100 jet fighter Dan bomber Serta 10.000 drone Berjarak 5.000 km Yang dapat menjangkau Sydney Dan Melbourne Emas nantinya Menjadi dolarnya ASEAN Di tahun 2035 Yang membuat Khawatir Australia Dan Amerika Mardigu juga Menyampaikan Hal ini Akan membuat Indonesia Seperti cita-cita Gajah Madasang Hand of the King Kerajaan Majapahit Yang ingin Menyatukan Nusantara Yang pada saat itu Berarti Kekuasaannya Tidak hanya Pada Indonesia Tapi seluruh Kawasan ASEAN Kenyataan hubungan Indonesia Dengan Australia Saat ini Ikatan kuat Antara Australia Dan Indonesia Sudah terjalin Sejak 1945 Australia Menjadi pendukung utama Kemerdekaan Indonesia Dan menjadi negara pertama Yang mengirimkan Misi diplomatik Untuk bertemu Presiden Soekarno Tonggah sejarah 70 tahun kedua Negara dimulai Saat Soekarno Memilih Australia Untuk mewakili Indonesia Dalam diskusi-diskusi Di tingkat PBB Yang akhirnya Berujung Pada pengakuan Kemerdekaan Indonesia Pada 27 Desember 1949 Pada Februari 2020 Kedua kepala negara Baik Indonesia Maupun Australia Sama-sama Merayakan 70 tahun Hubungan diplomatik Dibuktikan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo Mengunjungi Parlemen Australia Di Canberra Indonesia dan Australia Berkomitmen Untuk menjalankan Ekonomi terbuka Kedua negara Sepakat untuk Meningkatkan kerja Sama perdagangan Dan investasi Salah satunya Mendorong Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Nah Gimana Bang Bro Pendapat kalian Tentang Perang Indonesia Versus Australia Apa hanya Cocok logis saja Selanjutnya Kita bahas Kembali hal menarik Tentang Australia Ini Australia Menjadi destinasi Wisata yang Populer Australia Australia menjadi Salah satu Destinasi Wisata Populer Di dunia Dengan berbagai macam Atraksi wisata Yang menarik Keindahan alamnya Yang luar biasa Pantai yang indah Taman nasional Yang terawat Dan berbagai macam Aktivitas wisata Yang tersedia Menjadikan Australia Sebagai tujuan wisata Yang ideal bagi Para wisatawan Dari berbagai negara Australia Adalah negara Yang sangat beragam Dan rumah Dan rumah Bagi banyak budaya Indah Dan komunitas Yang berbeda Tetapi ada sesuatu Yang sangat unik Yang menyatukan Semua orang disini Semangat dan sikap Bersama yang khas Yaitu cara hidup Australia Ada sesuatu yang terkenal Di dunia Tentang warga Australia Yaitu sikap mereka Yang terbuka Dan ramah Australia memiliki Masyarakat yang stabil Berkebudayaan majemuk Dan demokratis Disertai dengan Angkatan kerja Yang terampil Dan ekonomi Yang kuat Dan berdaya saing Dengan penduduk Lebih dari 21 juta Australia Adalah satu Satunya bangsa Yang memerintah Seluruh benua Dan negara Dengan wilayah Daratan terluas Ke enam Di dunia Masyarakat Multikultural Australia Mencakup penduduk Asli dan pendatang Dari sekitar 200 negara Australia Australia adalah Salah satu Masa daratan tertua Di dunia Dan telah Berpenghuni manusia Sekitar 60 ribu tahun Sebelum Kehadiran pendatang Eropa Penduduk Aborigin Dan penduduk Kepulauan Selatores Mendiami Sebagian besar Wilayah Benua Sejarah kontemporer Australia Secara relatif Singkat Dengan pemukiman Eropa pertama Didirikan oleh Inggris Raya Pada 26 Januari 1788 Australia Memiliki 10% Keanekar Peragaman Hayati Dunia Dan sejumlah Besar Tanaman Hewan Dan burung Asli Tidak ada Di lain Tempat Di dunia Australia Bertekad Melestarikan Warisan Alam Dan lingkungan Hidupnya Yang unik Dan memiliki Sejumlah Prosedur Perlindungan Termasuk Pencatatan Dalam Warisan Dunia Dan banyak Taman Nasional Dan Efisien Pasar Pasar Buruh Yang Luwes Dan Sektor Bisnis Yang Berdaya Saing Tinggi Dengan Sumber Daya Alam Yang Melimpah Australia Memiliki Standar Hidup Yang Tinggi Sejak Abad Ke 19 Australia Telah Melakukan Investasi Besar Dalam Infrastruktur Sosial Termasuk Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dan Transportasi Angkatan Kerja Australia Yang Berjumlah Sekitar 10 Juta Sangat Terlatih Banyak Manager Senior Dan Staff Teknik Memiliki Pengalaman Internasional Sementara Hampir Setengah Angkatan Kerja Australia Memiliki Kualifikasi Universitas Kejuruan Atau Diploma Dalam Ekonomi Global Keterampilan Bahasa Merupakan Kemampuan Penting Bagi Angkatan Kerja Walaupun Australia Adalah Negara Berpenutur Bahasa Inggris Lebih Dari 5 Juta Penduduknya Berbicara Bahasa Kedua Australia Menawarkan Pengenalan Budaya Bisnis Barat Dengan Angkatan Kerja Yang Mampu Beroperasi Dalam Kedua Lingkungan Bisnis Asia Dan Barat Karena Australia Memiliki Sejumlah Besar Keterampilan Bahasa Asia Di Kawasan Keterampilan Bahasa Dan Kemampuan Kemampuan Lain Yang Jemuk Secara Budaya Para Migran Memiliki Pengaruh Yang Nyata Pada Semua Aspek Masyarakat Australia Selama Lebih Dari 60 Tahun Migrasi Terencana Pasca Perang Australia Telah Menerima Lebih Dari 6,5 Juta Migran Dari Lebih 200 Negara Termasuk Lebih Dari 660 Ribu Pengungsi Penduduk Australia Telah Meningkat Dari Sekitar 7 Juta Menjadi Lebih Dari 21 Juta Lingkungan Hidup Yang Unik Dan Spektakuler Lingkungan Hidup Australia Yang Unik Memiliki Banyak Tanaman Binatang Dan Burung Asli Yang Tidak Ada Di Lain Tempat Di Dunia Australia Secara Aktif Bertekad Melestarikan Warisan Alaminya Dan Memiliki Sejumlah Prosedur Perlindungan Yang Sudah Mapan Walaupun Benua Australia Demikian Luas Mayoritas Penduduknya Tinggal Di Kota Besar Sekitar 75% Penduduk Australia Tinggal Di Wilayah Perkotaan Australia Adalah Benua Terkering Di Bumi Daerah Pedalamannya Memiliki Salah Satu Curah Hujan Terendah Di Dunia Dan Sekitar 3 Perempat Masa Daratannya Gersang Atau Setengah Gersang Daerah Gersang Ini Mencakup Gurun Pasir Di Tengah Hingga Pantai Barat Tanah Di Daerah Ini Sangat Tidak Subur Dibandingkan Dengan Gurun Pasir Lain Yang Memiliki Kegersangan Yang Mirip Ini Menghadirkan Australia Dengan Tantangan Bagaimana Cara Yang Terbaik Untuk Mengelola Berbagai Macam Daerah Di Benua Kami Untuk Memenuhi Persaingan Tuntutan Dari Pertanian Ekonomi Dan Pelestarian Nah Bang bro Mungkin Itu Sedikit Informasi Dari Kami Dan Apabila Ada Yang Kurang Mari Berdiskusi Di Kolom Komentarnya Di Bagian Bawah Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Sampai